Menjadi korban tindak kekerasan oleh sopir dari oknum anggota DPRD, seorang staff hotel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diketahui mengalami trauma dengan memar di bagian belakang telinga kiri. Korban yang berinisial GE mengaku bahwa dirinya sebenarnya sempat menghindari pukulan, sehingga kepalan tangan pelaku yang diarahkan ke arah wajah tidak mengenai wajahnya. Dikutip dari kompas.com, diketahui korban yang merupakan pegawai Hotel Le Eminence Puncak, dipukul oleh tamu hotel di area Resto Lantai 15 pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 saat jam sarapan. Ia menuturkan bahwa saat kejadian, GE ditugaskan untuk mengawasi area Resto untuk memastikan bahwa semua tamu mengenakan masker sesuai prosedur dan juga protokol kesehatan. GE yang mendapati ada tiga orang tamu yang tak mengenakan masker pun langsung mengingatkan dan meminta mereka untuk mengambil masker terlebih dahulu. Namun salah satu dari tamu tersebut rupanya tidak terima dengan teguran korban. Berselang kemudian, seseorang pun datang menghampiri tamu tersebut kemudian mendatanginya sehingga aksi pemukulan itu terjadi. Setelah kejadian pemukulan, GE mengaku dirinya langsung pergi ke belakang untuk menenangkan diri. Dengan itu, Markom Hotel Le Eminence Puncak, Emrisky, Supriyatna mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pacet. Disebutkan bahwa korban sudah melakukan visum dan juga terdapat bukti rekaman CCTV untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!